Halo Sobat BP, apa kabar kalian hari ini? Sebagai pemain badminton kelas dunia, kemampuan dan skill dalam bermain pastinya nggak bakalan cukup. Rasa percaya diri dan mental yang kuat menjadi faktor pendukung yang tak bisa disepelekan. Mental kokoh ini terbentuk dari rentetan pengalaman dan kemenangan yang dimiliki sang pemain. Para penonton bakal menganggap pemain terlihat sombong dan meremehkan lawan. Namun hal ini menjadi suatu yang biasa-biasa saja bagi sang pemain, tujuannya jelas untuk meruntuhkan mental sang lawan. Lantas, seperti apa aksi-aksi pemain dunia dalam bermain mental? Berikut, bangku penonton menyajikan tayangannya. Let's check it out! Li Chong Wei Mari kita buka dari sang legenda, The King of Super Series Li Chong Wei. Bermain melawan Jepang di turnamen bergusu Dermen Cup 2017, Li wajib menang untuk memperkecil ketertinggalan 0-2. Laga yang berlangsung singkat ini cukup meyakinkan bagi Malaysia, apalagi Tuli mampu menang mudah dalam strike game. Puncak dominasi tunggal putra Malaysia ini terpampang nyata pasca interval game kedua. Ia tampak mempermainkan lawan dengan bermain santai. Lisa akan berkata, maaf bro, lo bukan level gue? Lihat aja nih aksinya berikut. Lindan Next, kita lanjut ke member The Big Four lainnya, Lindan. Ditantang juniornya di semifinal Australian Open 2014, legenda tunggal putra Cina ini tampak memberikan latihan dan pelajaran buat sang adik. Dengan memainkan tempo disertai penempatan kok dari kiri ke kanan dan sebaliknya, Tian Hou Wei dibuat lemas tabar daya. Puncaknya terjadi di penghujung rally. Next, shoot brilliant dari sang fenomenal sukses menutup rally dengan gemilang. All about the world Olympic champion is his injection of pace. We certainly haven't seen it yet, have we? Mr. Unknown Kalau ada yang lebih meremehkan lawan dari tangan berikut, Andin mohon share dong videonya di kolom komentar. Entah adu tanding atau hanya sekedar latihan, aksi pemain berjarisnya biru berikut asli paling bisa buat lawannya kena mental. Bagaimana tidak, sempat dibuat kelebakan oleh pukulan panjang sang lawan, ia dengan percaya diri melepaskan bola lo. Uniknya, pas ke melakukan pukulan, ia lanjut berjalan keluar lapangan dengan keyakinan bahwa sang lawan gak bakalan bisa mengembalikan kok. Dan benar saja, berniat melepaskan pukulan dropshot, pukulan pemain berjarisnya hitam ini malah tertahan di net. Ini nih, yang real namanya kena mental. Iya kan, sobat BP? Lee Chong Wei Nah, lagi-lagi nih, nama legenda Malaysia muncul. Menantang Peter Gate, salah satu anggota The Big Four di masanya, Lee kembali menampilkan mentalnya yang luar biasa. Mampu mengunci match point dengan skor 20-11, pemain panutan Lee Zizia ini bermain santai dan tampak meremehkan lawan. Lihat aja cara Lee berikut berlari-lari kecil pas kemengembalikan pukulan lawan. Sayangnya, hal ini malah berbuah karma bagi pemain yang pensiun 2019 kemarin ini. Sang lawan Peter Gate mampu melepaskan smash tajam yang jatuh di garis lapangan. Lindan Lindan tampaknya memang menjadikan arogansi sebagai senjata andalannya di lapangan. Bagi kalian yang sering nonton Doi, pastinya pada setuju kalau Lindan emang tampak angku di lapangan. Tapi dengan skill Dewo seperti pada tayangan berikut ini, pantas banget kok legenda Cina ini bersikap sombong. Apalagi kalau tujuannya emang buat merusak mental lawan. Pemain India Laksya Sen sampai dibuat kena mental oleh aksi Uncle Breaker yang ditampilkan Lindan. Sampai-sampai ia harus tersunggur di lapangan. Kalau legend mah, udah paham banget ya cara memainkan tempo. Bagaimana menurut kalian? Satu dive, dua dives. Goh Visem Masih dengan pemain Malaysia, kini giliran mantan perikat suatu dunia di sektor ganda putra, Goh Visem. Bermain ketat di awal lagam, Fajar Alfian menjadi lawan tanding dibuat kena mental. Berawal dari servis pendek yang dilepaskan Fajar dan disambut dengan pukulan akrobatik oleh Goh. Fajar yang tak menduga dibuat kaget dan bingung oleh pukulan lawan. Buktinya ia tak mampu mengantisipasi backhand defense dari pemain Malaysia. Lihat aja ekspresi Fajar setelah rally. Jelas banget ya muka bingungnya. Untung aja Indonesia mampu menang kali ini. Kevin Sanjaya suka muljub. Ngomongin judul menganggap remeh lawan, gak afdal dong kalau si tengil yang satu ini gak terlibat. Apalagi Kevin Sanjaya emang paling terkenal dengan tingkah konyolnya di lapangan. Seperti di laga berikut saat melawan peringkat 6 dunia Takeshi Kamura dan Kego Sonoda. Minions yang emang lagi di atas angin dengan match point di tangan, tampak bermain-main dengan melakukan pengembalian yang tampak konyol. Dan hasilnya pun diluar dugaan. Kamura yang hendak mengantisipasi malah dibuat gagal fokus dan tak mampu mengembalikan kok. Kevin, Kevin, ada-ada aja ya tingkahnya. Sampai-sampai bikin angin senyum-senyum sendiri. Tai Zuying Kalau tadi kita pada sibuk tontonin sektor tunggal putra, kini giliran tunggal putri yang butuh perhatian. Ada nama peringkat satu dunia Tai Zuying yang bikin Gregoria Mariska tunjung pasra tak berdaya. Dengan stamina yang luar biasa, jagoan Thailand ini sukses membuat wakil Indonesia kena mental. Bayangkan sobat BP, tertinggal 20-14 di game point, Tai mampu mencetak rekor dengan 8 poin beruntun yang membuat Gregoria berbalik kalah 20-22. Gimana menurut kalian? Asli kena mental kan wakil Indonesia ini? Padahal butuh 1 poin aja loh buat Gregoria untuk merebut game kedua. Kevin Franja Sukamuljo Well, kita kembali ke setinggal Kevin. Bermain di kandang sendiri melawan dua tower China, pemain 26 tahun ini mengisyaratkan lawan agar menyerah saja. Soalnya Li dan Liu bukanlah level yang sepadan buat Minions. Aksi kepedian Kevin ini emang didukung oleh Ryunya pendukung tanah air sobat BP. Dengar aja tuh, teriakan mereka. Pantas dong Kevin tampil kesetanan seperti ini. Pasca menutup rally, aksi Kevin mendekat ke bibir net dengan tatapan tajam melengkapi hancurnya mental pasangan Cina. Hmm, menurut Andin, faktor ketiadaan penonton di Olimpiade Tokyo menjadi salah satu penyebab utama performa Minions Anjok. Alasannya tentu jelas dong, pemain seperti Kevin membutuhkan dukungan dan sorak-sorak penonton agar aksi panggungnya yang tengil menjadi lengkap di lapangan. Menurut kalian gimana? Pada setuju kan? Nah, itulah tadi deretan tingkah laku pemain yang tingkat kepercayaan diri serta argansinya di lapangan sukses membuat lawan kena mental. Sampai-sampai ada beberapa dari mereka yang memang sudah tak sanggup membalikan keadaan. Nah, mana nih momen pilihan kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar ya.